Suami virus Arafik, Soni Septian dikabarkan jatuh sakit sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Lantas bagaimana kondisi Soni Septian? Ya, kabar kurang menyenangkan datang dari suami aktis virus Arafik, Soni Septian. Bagaimana tidak? Soni Septian tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit. Ia tampak memakai baju pasien dan wajinya tampak sedikit pucat. Tak hanya itu, tangannya pun tampak dipasang selang infus. Diakui virus, suaminya sempat mengalami masalah pencernaan hingga merasa pusing. Tak hanya sekali, Soni rupanya sering mengalami pusing kepala. Sakit itu pun hilang timbul setelah Soni minum obat. Virus pun mengajak Soni untuk memeriksakan ke dokter. Setelah dilakukan MRI, terkuak bahwa Soni mengalami sakit penyempitan pembuluh darah. Klerosis adalah penyempitan pembuluh darah yang disebabkan oleh penumpukan pelak. Kondisi ini perlu diwaspadai karena beresiko tinggi memicu penyakit jantung seperti serangan jantung. Untuk mencegah terjadinya resiko yang lebih berbahaya, atherosclerosis harus ditangani lebih awal dan tepat. Penyebab penyakit atherosclerosis belum diketahui secara pasti. Namun banyak ilmuwan meyakini bahwa kondisi ini dipicu oleh kerusakan pada lapisan paling dalam arteri atau endotelium. Selain itu, beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab atherosclerosis adalah penuaan, koresonel tinggi dan penumpukan lemak, peradangan tanpa sebab atau karena masalah kesehatan seperti lupus, ladang sendi atau infeksi, kebiasaan merokok, diabetes, resistensi insulin, dan obesitas. Gejala atherosclerosis muncul secara bertahap. Kondisi ini bahkan seringkali tidak menyebabkan gejala apabila masih dalam kategori ringan. Penderita biasanya akan mulai merasakan gejala ketika atheri mulai menyempit. Namun beberapa gejala atherosclerosis yang dapat dialami oleh penderita berdasarkan lokasi arteri yang berdampak. Jika terjadi pada atheri jantung, gejala yang dirasakan seperti dada terasa nyeri atau muncul tekanan di dada atau angina. Jika terjadi pada atheri menuju otak, gejala yang dirasakan seperti mati rasa pada lengan atau kaki, pandangan menghilang, kesulitan berbicara, hingga otot wajah mengendur. Jika terjadi pada atheri lengan atau kaki, gejala yang dirasakan yaitu kaki terasa nyeri saat berjalan dan tekanan darah rendah pada lengan atau kaki yang terkait. Jika terjadi pada arteri menuju ginjal, ginjal yang dirasakan mulai dari tekanan darah tinggi hingga gagal ginjal Beberapa faktor yang berpotensi meningkatkan resiko seseorang terinfeksi aterosklerosis adalah Tekanan darah tinggi Kada CRP tinggi Kada triglycerida tinggi Stres Diabetes Obesitas Riwayat keluarga terkena aterosklerosis Kolesterol tinggi Dia tidak sehat Kurang olahraga Dan konsumsi alkohol berlebihan Sebelum menegakkan diagnosis, dokter akan terlebih dahulu melakukan anamnesis kepada pasien Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik untuk mendeteksi tanda-tanda pemisaran, penyembitan, atau pengerasan arteri Tes penunjian dilakukan setelah pemeriksaan fisik Biasanya dokter akan menyarankan pasien untuk menjalankan salah satu atau lebih dari beberapa tes, yaitu Tes darah Tes darah bertujuan untuk mendeteksi kadar gula darah dan kolesterol yang beresiko menyebabkan aterosklerosis Sebelum melakukan tes, pasien hanya boleh minum air putih selama 9 hingga 12 jam sebelum pemeriksaan USG Doppler USG Doppler berfungsi untuk mengukur tekanan darah pada berbagai titik sepanjang kaki dan lengan pasien Pengukuran ini akan membantu dokter mengukur penyumbatan setan laju aliran darah Ankle Brasile Index Tes ini dilakukan untuk memeriksa dugaan aterosklerosis pada arteri tungkai dan telapak kaki Pemeriksaan ini juga dapat membantu dokter mengindikasi penyakit pembuluh darah perifer Elektrokardiogram Dapat menunjukkan riwayat terjadinya serangan jantung Jika Anda sering merasakan gejala aterosklerosis saat berwarna raga Deterbiasanya akan menyarankan Anda berjalan di treadmill atau bersepeda selama elektrokardiogram Tes stress treadmill Manfaat tes stress treadmill dalam pemeriksaan aterosklerosis adalah mengumpulkan informasi mengenai kondisi jantung pasien selama melakukan aktivitas fisik Tes ini dapat menunjukkan masalah pada jantung dengan mengukur tekanan darah, pendapasan, dan irama Tes pecintraan Selain beberapa tes yang telah disebutkan, dokter biasanya akan melakukan tes pecintraan seperti CT scan dan MRI untuk melihat gambaran ateris secara lebih jelas Bagaimana cara mengatasi aterosklerosis? Beberapa perabatan medis yang ditujukan untuk penderita aterosklerosis adalah Pemberian obat-obatan sesuai dengan gejala dan faktor pemicu untuk mencegap mewurupnya aterosklerosis Operasi Prosedur ini dilakukan bila pasien mengalami gejala aterosklerosis yang sangat berat Kemungkinan operasi yang akan dilakukan adalah operasi bepas, angioplastik, aterektomi, endoterektomi, dan terapi trombolitik Pemasangan ring atau stand Lalu bagaimana cara mencegahnya? Sebagai pencegahan perubahan gaya hidup yang dapat Anda lakukan untuk menurunkan risiko terkena aterosklerosis adalah Menghindari makanan berlemak dan memulai dia sehat rendah lemak, jenuh, dan kolesterol Rutin berolahraga setidaknya 20 hingga 60 menit per hari Menghentikan kebiasaan merokok Belajar mengendalikan stres Dan menjaga berat badan ideal Segera lakukan pemisahan ke dokter apabila Anda merasakan beberapa gejala yang telah dijelaskan Mengingat aterosklerosis merupakan kondisi yang membutuhkan penanganan dengan cepat dan tepat Virus pun meminta doa agar suaminya diberi kesembuhan Mengetahui hal itu nanti jen langsung memberikan doa Banyak yang bersimpati atas musibah yang menimpa Sony dan virus Kita doakan semoga Sony sepertian cepat sembuh dan dapat beraktivitas kembali